kata Syekh Ibnu Ato'illah as-sakandari dalam hikmahnya salah satu hikmahnya adalah iza arodda apabila engkau berharap ayakuna adalahu izun layafna kemuliaan yang tidak sirna jadi kalau engkau berharap kemuliaan yang tidak sirna alias kemuliaan yang abadi maka janganlah bangga janganlah sombong janganlah bangga dengan kemuliaan yang fana kemuliaan yang akan rusak nah sekarang yang disebut dengan izun layafna kemuliaan yang tidak akan rusak tidak akan punah di dunia atau di surga di surga jadi kalau kita berharap kemuliaan dan kebahagiaan yang tidak fana yang tidak rusak yang tidak akan pernah berakhir alias kenikmatan surga bersama Allah janganlah engkau bangga dengan kemuliaan yang fana kemuliaan yang akan rusak mana kemuliaan yang akan rusak itu dunia jabatan ada lima tahun ya jadi presiden cuma berapa lima tahun boleh dipilih satu kali lagi sepuluh tahun mau tambah lagi merusak demokrasi atau gitu Mei menikah keknya siapa yang kek itu si Napsu Bapak Makasian besiti jongklok ya cukup dua kali atau gantian namanya juga demokrasi jadi kalau kita berharap kemuliaan kebahagiaan yang abadi jangan banggakan kebahagiaan penghormatan yang bersifat fana jangan sombong dengan dunia disitu ada jabatan ada harta ada fasilitas ada penghormatan kalau kita berharap kemuliaan yang bersifat abadi buang dari hati kita rasa memiliki itu semua apalagi mencintainya kita akan meraih izun layafna kemuliaan yang tidak akan pernah berakhir surga bersama Allah subhanahuwata'ala tapi kalau hati kita masih bangga sombong dengan kemuliaan yang fana yaitu dunia maka tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan yang abadi nah sekarang pilih pingin kemuliaan yang abadi atau kemuliaan yang sementara kita berharap yang abadi ya maka oleh sebab itu janganlah sombong janganlah membanggakan kebahagiaan kemuliaan yang fana yaitu dunia ini kata orang Sunda terserap ku dunia tidak silau dengan dunia walaupun bintang empat enggak ada lagi bintang lima ya sampai bintang empat aja general hanya bintangnya empat saja enggak ada bintang lima bintang limanya alam kubur ya jadi yuk kita sambungkan batin kita semakin mengenal Allah dengan ilmu tawhid semakin mengenal Allah dengan ilmu tasawuf semakin merasakan sempurnanya Allah jadi kalau kita pingin bahagia yang abadi maka keluarkan dari hati kita mencintai dan memiliki kebahagiaan penghormatan yang yang bersifat fana dari dunia ini dan tuk Cru dan Tuk Cru dan History dan Tuk R dan tuk R dan tuk R